Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengaku terlibat pembicaraan soal calon wakil presiden atau Cawapres dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Hal ini terjadi dalam pertemuan Mahfud MD dengan Presiden PKS, Ahmad Syeku, pada Sabtu 15 April 2023. Namun, seritanya terkait permintaan sebagai Cawapres mendamping Anies Baswedan, Mahfud memberikan jawaban mengambang. Informasi ini disampaikan oleh Mahfud dalam keterangannya sosial meninjau arus mudik di Stasiun Pasar Senen pada Selasa 18 April 2023. Dikutip dari Kompas.com, Mahfud mengatakan dalam momen pertemuannya dengan Ahmad Syeku, keduanya berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Mahfud juga mengaku dihadiahi buku yang dibuat oleh PKS berjudul Merawat Indonesia. Eks Ketua Mahkamah Konstitusi itu membenarkan ada pembicaraan mengenai skema Cawapres dan Cawapres untuk Pilpres 2024. Meski begitu, Mahfud mengatakan bahwa pembicaraan tersebut hanya sekilas. Dikatakan olehnya bahwa dirinya meminta agar kualisi tiga partai politik pendukung Anies Baswedan harus solid. Hal ini dilakukan agar tiket yang sudah dipegang tak lepas, begitu saja. Terkait dengan permintaan menjadi Cawapres mendamping Anies Baswedan, Mahfud memberikan jawaban yang mengambang. Mahfud menegaskan bahwa fokusnya saat ini mengawal pemilu agar berlangsung sesuai jadwal. Selain Syaiku, pertemuan juga diikuti oleh Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PKS, Al-Mu Zamil Yusuf. Sementara itu, Syaiku sebelumnya mengaku mendatangi Mahfud MD dalam rangka safari mencari sosok Cawapres Anies Baswedan. Syaiku menerangkan bahwa dirinya banyak bersulat rami dengan sejumlah tokoh bangsa. Menurut Syaiku, sosok-sosok yang didatanginya adalah tokoh-tokoh yang kerap muncul dalam survei terkait Pilpres 2024. Hanya saja Syaiku enggan membocorkan identitas sejumlah tokoh yang telah didatanginya.